Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senang desa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada video guys Ada sebuah rumah Ini yang punya orang India gitu kan Dapat gangguan tuyul Oke berbicara dengan Paranormal Bukan paranormal ya disini Disebutkannya kalau tuyul-tuyul itu Jin lah, jin nah seperti itu Maaf salah gitu Dan disini ada daripada channel Al-Guraba Shifa Yaitu perawatan Islam Al-Guraba Shifa Jadi ini rawatan untuk Mengusir jin-jin yang nakal Jin-jin yang mengganggu rumah-rumah kita So banyak sekali kalau di Indonesia Channel-channel yang sudah membahas Akan hal ini ya kan Bahkan memerangi dukun santet Dan lain sebagainya Pengobatan dan lain sebagainya Dan disini berasal daripada Video Al-Guraba Shifa ini So mari kita tengok guys Macam mana penampakan Ataupun bisa dikatakan ini Cara untuk membersihkannya Sehingga kita juga tau lah Nanti boleh mengundang ustaz-ustaz Untuk membersihkan rumah-rumah kita Daripada gangguan-gangguan Makhluk halus Oke langsung saja kita apply videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah InsyaAllah pada malam ini Kita dijemput Oleh seorang yang berbangsa India Yang beragama Hindu Yang ingin Agamanya Hindu ternyata Ya Allah Cuba untuk sama-sama Merungkai masalah yang berlaku Di dalam rumah beliau Sekeluarga Yang dikabarkan Gangguan yang berlaku ini Disebabkan kemungkinan Daripada gangguan toyul Toyul guys Jadi insyaAllah Untuk Sama-sama Kita mengikuti Dan juga kita Apa Mengetahui sebab sedikit Berkenaan dengan Gangguan ini InsyaAllah kita akan terus Masuk ke dalam Dan bertemu dengan Tuhan rumah InsyaAllah Sama-sama kita Ini daripada Agama Hindu guys Boleh tengok Bilik yang Ada masalah Allah Yang dengar bunyi Lari tu Kawasan ni lah Lari-lari katanya guys Ok Memang Ada rasa Oh Saya rasa bilik ni Ya Bilik ni Agak kuat sikit Ok Ni mungkin Kalau kita boleh Kita tengok Tuar rumah dah Banyak cuba istiar Dengan cara yang pelbagai Dan saya diberitakan juga Yang mana tuar rumah Ada juga Beristiar Berjumpa dengan Para ustaz Dan juga Para imam Untuk Cuba Istiar Membinting rumah ni Kalau kita boleh dapati Dekat sini Inilah kaedah Yang mana rawatan Islam Kebiasaan digunakan Iaitu menggunakan Lada hitam Dan garam kasar Jadi insyaAllah Pada malam ni Kita akan gunakan Kaedah yang sama Cuma Mungkin ni lah Sama-sama kita berikhtiar Pengambulan Dan juga Keberkasaan Bergantung kepada Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Kita akan cuba Ikhtiarkan pada malam ni Mudah-mudahan Allah ta'ala Berikan Petunjuk Kepada tuar rumah Dan juga Memberikan kebaikan Kepada kita semua InsyaAllah Jadi insyaAllah Nantikan Kita boleh Mulalah Kita buat Di bawah Kalau boleh Saya rasa Saya nak buat Di sini Saya nak buat Di sini Bawa barang-barang Itu semua Di atas Oke Saya nak buat Allah Assamu Al-Alim Min Al-Shaytan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah La ilaha Ilaha Hougal Al-Hayyul Al-Qayyum La T'akkuduhu Sinat Walana Nawm Lahu Ma Fis Samawati Wa Ma Fis Or منز الذي يشفو عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر شر الحزن Terima kasih telah menonton Ini biasanya di halaman rumahnya Biasanya dikasih Biasanya dilingkarkan ke rumahnya Jadi di pinggir-pinggir rumahnya Itu biasanya dikasih semua Dengan garam dan lada Setelah di ruqyah Dan bacaan-bacaannya tadi Yaitu ayat kursi Lalu dibacakan Itu dibaca 11 kali Itu yang saya tahu Sesuai daripada petunjuk guru-guru saya juga Jadi di kalimat wala Yauduh itu diulang-ulang Dengan keyakinan juga Untuk memberangi jin-jin itu Dan insya Allah dengan izin Allah Jin itu akan keluar dengan sendirinya Jadi ini bentuk daripada pemagarannya guys Dengan adanya Apa namanya Garam dan lada ini Tapi ada juga Yang mengamalkan Bilgaib Jadi bilgaib itu ketika kita Kalau dari guru saya Ketika kita nak memagarkan rumah kita Bacalah ayat kursi itu Sambil mengelilingi rumah kita Nah seperti itu Kita akan bawa ke kiri Maksudnya kita pusing rumah Anti-clockwise Oke Ini biasanya Air ini sudah dirukyah guys Alhamdulillah Kejap Saya tengok kejap Bismillahirrahmanirrahim Allah La ilaha Inlah Hual Hayyul Kayyum La ta'kuduhu Sinatun Wala Nawm Lahu Ma Fis Semawati Wama Fil Ar Man Mlakov Alhamdul 보 Alhamdulillah May Alhamdulillah Untuk cari jalan daripada lepas masalah gangguan yang berlaku dekat rumah ni Saya difahamkan rumah ni pun duduk dah hampir 11 tahun Jadi sebelum daripada ni pun memang tak pernah berlaku gangguan yang macam ni Jadi apa yang berlaku berkaitan dengan gangguan ni kebiasaannya memang berkemungkinan dia saja nak mengganggu kita Ataupun ada yang cuba menghantar mengganggu keluarga ni lah Itu antara asap gangguan yang berlaku lah Cuma benda tu kita tak nak ulas panjang Apa yang kita dah buat ni mudah-mudahan gangguan tu tak akan datang kembali insyaAllah Baik Berkaitan dengan garam yang saya taburkan ni Okey berkaitan dengan garam yang saya taburkan ni Yang mana garam yang agak-agak mengganggu untuk kita berjalan Ataupun ada atas katil ataupun mana-mana tempat yang suka untuk kita berjalan Boleh disapu Maksudnya sapu di mana? Di tepi dinding Sapukan di tepi dinding Macam ada di tengah-tengah jalan kan ni Boleh sapukan di tepi dinding Okey Biarkan garam ni selama tempoh 3 hari Biarkan garam ni selama tempoh 3 hari Selepas daripada 3 hari baru kita bersihkan semua Baru kita bersihkan Bersihkan semua Jadi itu kaedah yang pertamalah untuk kita faham Biarkan 3 hari Maksudnya bermula bukan daripada hari ni Tapi mulanya daripada esok pagi Artinya besok hari Khamis Jumaat Sabtu Then hari Ahad Pagi baru bersihkan Ahad pagi baru bersihkan Okey itu yang pertama Baik kemudian yang kedua Air yang saya tinggalkan tadi tu Air yang di atas tu Dalam baldi tu Okey kaedah dia Kita spraykan Di sekeliling rumah kita Macam mana kaedah yang saya buat tadi Bawah Then dekat atas Okey Kaedah dia Masa kita Kita spray tu Sambil kita spray tu Okey Kita berdoa lah Dalam hati kita Minta rumah ni Jauh daripada sebarang gangguan Minta jauh daripada sebarang gangguan Jadi spray Keliling sampai bertemu balik tempat Awal kita spray Maksudnya anti-claw wise Kita spray Then ke atas sama juga Okey Waktu untuk kita spray tu Adalah pada waktu Hampir senja Dalam pukul 6.50 malam Ataupun pukul 7 malam Ya So waktu Biasa pergantian antara malam Antara siang dan malam Itu biasanya Jin mulai berdatangan Kalau dari luar guys Seperti itu Itu adalah waktu yang terbaik Untuk kita Kita spraykan lah Okey Atas dan bawah Okey Buat benda ini Selama 7 hari Bermula daripada esok Bermula daripada esok Khamis Sehingga Khamis yang berikutnya Okey Buat selama 7 hari Jangan miss Maksud sana jangan miss Maksud sana jangan miss Artinya andai kita termiss Satu hari Artinya hari yang berikutnya Dikira hari yang pertama Artinya dia mesti 7 hari itu memang Directly 7 hari Tak boleh putus Okey Cuba buat Cuba buat selama tempoh 7 hari Okey Selesai untuk spray rumah Kemudian Untuk daun tadi Daun itu dipanggil daun bidara Daun bidara Yang memang kita Orang Islam Kebiasaannya Gunakan dia Untuk rawatan Yang berkaitan dengan Masalah Spiritual macam ni lah Baik Daun bidara ni Mandikan Apa ni Sister ni Dalam 3 hari Okey Waktu mandi dia bila Waktu mandi dia Ialah Apa ni Sebelum Senja Lebih kurang dalam pukul 6 ke 6 setengah petang Ya Spray tadi dalam pukul 6.50 ke pukul 7 Dan sebelum Spray itu Mandi dulu Okey Kaedah dia Ambil daun tadi tu Hancurkan dia Yang terbaik Tak tahu Saya tak pasti rumah Ni ada batu lesung Okey kan Okey biasanya Orang India Mesti ada punya kan Kalau tidak Mungkin kebiasaannya Saya jiran pun India Jadi biasa dia ada Batu giling pun ada kan Jadi Terpulang Nak pakai lesung batu Ataupun batu giling Tapi Jangan blend Jangan blend Batu lesung Okey Ambil daun tadi tu Sebanyak 7 lai 7 lai 7 lai Okey tumbukkan dia Tumbukkan dia Agak-agak hancur Ambilkan air Yang kita doakan tu Dalam satu gelas Kemudian Masukkan dalam Apa Dalam batu Batu lesung tadi tu Okey Larutkan dia Kemudian Campurkan dekat dalam Setengah baldi air Pipe Setengah baldi air Pipe Baik Kemudian Minta untuk Sister ni Mandi terlebih dahulu Jangan mandi air tu dulu Mandi dengan sabun Shampoo apa ni semua Okey Kemudian yang terakhir Baru ambil air tu Bawa masuk bilik air Dan mandi 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 Dan Jangan lap Biar dia kering pada Badan Dengan sendiri Okey Buat benda ni Selama 3 petang Mula daripada Petang esok Kamis Jumaat Dan Sabtu Okey Mandikan daun bidara tu Baik Kemudian air ni Air ni Bagi untuk sister ni Minum Satu hari Dua kali Baik Air ni juga Boleh diminum oleh Semua orang lah Dalam rumah ni Okey Waktu dia bila Dua waktu Yang pertama Bangun daripada tidur Yang kedua Sebelum kita nak tidur Waktu malam Okey Minum Tinggalkan lebihan air tu Sikit Kemudian Sapu muka Then Sapu dua Lapak kaki Kanan dan kiri Semua Semua Sampai di sini Sapu seluruh Atas bawah Sampai atas ni Kan Sebelum kita nak tidur Cuma pagi Tak perlu Sapu kaki lah Pagi cuma basuh muka sahaja Minum dan basuh muka Okey Itu sahaja Boleh ya Boleh Okey Sebab itu kita kena kuat Kita perlu Cakap apa Perlu yakin Pada apa yang kita buat Pada apa yang kita buat Bila mana kita kurang keyakinan Apa yang kita buat Bermakna di sana Dia berjaya untuk melemahkan kita Sebab itu Salah satu perkara Berkaitan dengan gangguan ni Kadang-kadang gangguan tu Dah tak ada Disebabkan kenapa Kita rasa macam masih ada Psikologi Okey guys Dah selesai videonya So itulah tadi Gangguan tuyul Yang berada di Rumah India Yang berbangsa India Dan beragama Hindu guys Dan so Masya Allah Ustaz tadi Sudah menyampaikan dengan jelas sekali Dan membuat kita faham Macam mana cara kerjanya Dan macam mana Istilahnya penggunaan Daripada benda-benda Macam air Lepas tu Gula Garam Dan lada hitam Macam tu Dan semua yang dilempar-lemparkan itu Hanya nih untuk Apa nama tu Untuk mengusir jin itu sendiri guys Sebab Dengan ayat-ayat rukyah Yang sudah dirukyah Dengan garam yang sudah dirukyah Dengan lada yang sudah dirukyah Maka jin itu akan kepanasan Dan akan lari Daripada tempat itu Nah Ketika mereka sudah lari semua Selama 3 hari Ataupun 1 minggu Boleh dikatakan Ada spray Selama 3 hari baru dihilangkan Sehingga Jin itu lupa Akan bekasnya tadi Akan Apa nama tu Rumah yang pernah dia tempati Macam tu Dan jin itu akan hilang Akan pindah tempat Ketempat yang lebih Lebih ya Dia suka lagi lah Macam tu Oke mungkin itu saja video kali ini Terima kasih Ustaz Syafiq Al-Gharaba Yang sudah share kepada kita semua Dan Masya Allah Buat teman-teman semua Yang ada gangguan-gangguan Dalam rumahnya Boleh mengamalkan Ayat kursi Lalu setelah Wala Yauduhu Khifduhumah Itu baca 11 kali Biasa kalau Guru-guru saya cakap Itu keliling rumah Mulai daripada Kanan Ya kan Macam ni Kita Menghadap Menghadap ni Menghadap depan rumah kita Lalu kita jalan Ke kanan Kanan Lepas tu Jalan Pusing rumah tu Sampai ke tempat yang tadi Baca ayat kursi tu Yang mana nanti Selesai Daripada Ayat kursi tu Kita sampai Ke titik awal Macam tu guys So Mungkin itu sangat mudah sekali Bagi kita yang awam Karena semua orang Pastikan hafal Daripada ayat kursi Macam tu So juga Jangan lupa untuk Senantiasa Dikaikan diri kepada Allah SWT Bacakan Al-Quran Di dalam rumah Dan sholat sunnah Di dalam rumah Buat wanita Buat perempuan-perempuan Sholat 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 Dalam rumah Dan berdoa Kepada Allah SWT Agar dijauhkan Dari segala Mara bahaya Malapetaka Bencanda Dan balak Serta berbagai macam penyakit Terima kasih guys Sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya